assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman semuanya semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat bertemu lagi bersama saya wahyu still in the garden oke teman-teman masih ya kita jalan-jalan masih ngeliat ngecek-ngecek tanaman kebetulan ini memang lagi main ya ke tempat seorang teman ya komunitas baur juga sekarang kita akan lihat kita akan berkeliling ada apa saja lagi kemudian mungkin nanti akan kita review juga oke teman-teman sekarang kita sedang berada di tempatnya pak nanang ya salah satu anggota dari baur banyumas anturium lover kemarin kita sudah mereview mangkok simontok ya di tempatnya beliau nah sekarang kita lihat lagi koleksi-koleksi yang lainnya nah ini salah satunya ada jemani mangkok ini mangkok gejah mada ya nah untuk gejah mada sendiri memang dia warnanya itu hijaunya hijau kehitaman ya hijau kehitaman juga sedikit ada kerut-kerutannya juga kemudian daunnya juga dia bulat ya bukan yang bulat yang cekung banget tetapi dia memang bulat ya gejah mada kemudian daunnya juga bukan yang tebal kaku tetapi tebal lentur ya daunnya oke kemudian kalau yang ini ini tornado varigata ya ini yang dari biji tetapi di split lagi ini juga sudah keluar punas ya sudah layak dipisah ini ya dari daun pancingnya oke kemudian ini yang kecil ini ada ini juga mangkok ini ya nah ini baja ya mangkok baja nah untuk baja sendiri memang hampir mirip-mirip kayak selendang gitu ya karakternya hanya perbedaannya pada pangkal daunnya biasanya lebih terlihat disitu nah kalau ini nah ini yang selendang ya nah selendang sendiri memang bisa kita mudah kenali dengan tulang ikannya dia yang dia naik ke atas ya kemudian daunnya juga tebal seratnya rapat ya seratnya rapat tetapi selendang itu tidak yang bulat gitu ya jadi variannya memang varian eka gitu ya varian eka pinggir daunnya juga tidak terlalu meliuk seperti cobra atau eka gitu ya tetapi dia cenderung lebih lurus lebih kecil tidak terlalu lebar tetapi memang daunnya dia tebal karakternya bagus daunnya tebal kemudian ujungnya juga dia runcing ya nah ini juga bagus ini untuk dijadikan koleksi ya yang kecilnya ada gak ini ya nah ini ini ada yang jauh lebih kecil ya ini ada 4 daun ya nah ini untuk karakternya memang dia tulang ikannya dia naik-naik ke atas seratnya rapat ya dia seratnya rapat daunnya tebal kaku ini recommended juga ya teman-teman recommended untuk kita koleksi karena memang karakternya oke ini tampilannya oke daunnya tebal nah ini bagus ini ya oke kita lanjut lagi kita lihat-lihat lagi yang lainnya itu ada cukel kemudian ini alkapon ya alkapon kemudian nah ini mangkok juga ini teman-teman ya ini jemani mangkok kalau gak salah ini mangkok duile coba kita lihat ini kalau gak salah ini memang mangkok duile ya oke benar ini ya ini mangkok duile karena dikasih label juga ya dikasih nama nah untuk mangkok duile ini memang warnanya juga dia hijau kehitaman ya cenderung gradasi kehitaman kemudian untuk seratnya sendiri memang tidak terlalu rapat ya seratnya dia lebar-lebar tetapi teksturnya dia kasar ya jadi teksturnya kasar meskipun seratnya dia tidak rapat ya lebar-lebar kemudian untuk batangnya sendiri juga pendek ya belakang daunnya seperti ini dia kehitaman seperti ini ya terutama terlihat pada daun-daun yang baru nah pangkal daunnya juga dia lebar dia nanti juga mangkoknya ini bagus ya nah karena ini belum maksimal ya ini masih kecil ini masih bawah-bawah ini seperti ini memang daun-daunnya ini kalau saya ya kalau miliknya saya sendiri ini saya tak sepit aja ini ya diperbanyak ya daun-daun bawah diambil disepit lagi sisakan daun-daun yang atas nah untuk nanti yang kalau sudah maksimal memang dia keren ini duile ya dia tebal daunnya kaku nah ini yang depan juga ini sama saja ini nah ini juga duile ini nah kalau di variannya eka atau variannya cobra itu mirip-mirip 11-12 itu kayak karakternya dari garot kaca dia yang hijau kehitaman seperti ini ini karena belum maksimal ya teman-teman ini daunnya dia tebal dia kaku ya kalau ini sudah maksimal nanti besarnya juga keren ini ini bagus juga ya mangkok duile ini ini hasil seplitannya jadi masih belum mapan gitu ya belum mapan belum karakternya belum terlihat nah ini kalau yang ini sudah mulai terlihat pada daun-daun yang atas ya ini sudah mulai oke itu tadi mangkok duile kemudian ini ini juga mangkok ini mangkok mini ya mini size nah untuk mini size memang daunnya ini memang tebal kaku ya sangat tebal sangat kaku tetapi dia memang tidak bisa besar ya bukan berarti tidak bisa besar tapi dia hanya paling maksimal sekitar 5 10 sampai 15 cm saja oke lanjut lagi yang lainnya ini nah ini cobra edan ya ada cobra edan kemudian nah ini ada cakar berdek ini ya nah untuk cakar berdek sendiri sudah pernah kita review juga ya teman-teman bisa cek ya di video-video yang sebelumnya ya mengenai si cakar berdek ini nah yang mirip-mirip dengan cakar berdek ini ada pantura ya ada mangkok pantura ada mangkok kerli juga oke kemudian yang sebelah sini ini yang remaja kemudian induk-indukan dan dewasa juga ya ada beberapa indukannya juga ini juga ada gelombang cinta varigata indukan kemudian ini depannya juga ada black selved ya indukan juga nah ini juga salah satu hokeri ini ada hokeri swita nah swita ini juga sudah bisa dijadikan indukan ya ini sudah mulai mau induk nah ini swita juga salah satu indukan yang recommended ya untuk kita jadikan indukan untuk menghasilkan terah-terah yang bagus nantinya oke teman-teman jadi itu tadi ya jalan-jalan kita lihat-lihat tanaman di tempatnya pak nanang ya salah satu anggota dari Bawar temen dari Bawar juga semoga bisa bermanfaat seperti biasa kritik saran dan masukan teman-teman silahkan terus di kolom komentar ataupun bisa langsung capri ke nomor WA yang ada di deskripsi sekali lagi terima kasih sampai ketemu pada video-video selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh